Keras dan agak kontroversial, simple tapi langsung ketujuan, begitulah kesan kita terhadap sosok yang satu ini. Ia merupakan gubernur DKI Jakarta yang paling legendaris. Lahir di Sumedang, Jawa Barat pada tanggal 7 Juli 1927, Ahli kecil bercita-cita menjadi pelaut. Ia masuk ke sekolah tinggi pelayaran di zaman Jepang. Saat perang kemerdekaan, ia masuk barisan keamanan rakyat laut yang kelak berganti nama menjadi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Kemudian, ia dikirim ke Tegal, Jawa Tengah untuk membentuk pangkalan angkatan laut dan korp marinir. Selain bertempur melawan agresi Belanda 1 dan 2, Ahli Sadikin juga turut menumpas permesta di Sulawesi Utara. Menurut cerita yang beredar, Ahli dengan gagah berani maju ke garis depan, berlari sambil memperundongkan senapan esin. Teman-teman Ahli menamai aksinya itu dengan gaya Hollywood. Pada tahun 1963 hingga 1966, Ahli Sadikin menjabat sebagai Menteri Perhubungan Laut sekaligus Menteri Koordinator Urusan-Urusan Maritim. Setelah itu, ia diberi tugas khusus oleh Soekarno untuk memimpin Ibu Kota. Ahli dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 April 1966. Selama 11 tahun memimpin Ibu Kota, yakni sejak tahun 1966 hingga 1977, ia berupaya memoles Jakarta dengan kreativitas yang tinggi dan sikap yang tegas. Sejak awal menjabat Gubernur DKI Jakarta, Ahli secara intensif berkeliling ke seluruh penjuru kota untuk menjelajahi jalanan dan gang-gang yang tampak ngomuh. Ia mendatangi pedagang di pinggir jalan, pengemis hingga penghuni gubu-gubu liar yang berada di sekitaran Ibu Kota. Saya merasakan kehinaan jutaan orang yang terpaksa mandi, cuci mulut, dan cuci pakaian di sungai-sungai terbuka. Tutur Ali saat menyaksikan warganya yang hidup di bawah garis kemiskinan. Ibu Kota Jakarta pada masa itu sangat ngomuh. Pasar yang becek, jalanan yang berlubang, setinggi lutut, serta timbunan sampah ada di mana-mana. Sistem angkutan kota yang runyam, gedung sekolah bebrok, dan fasilitas untuk keperluan mandi warga yang buruk. Begitu buruknya situasi Jakarta saat itu, hingga membuat para diplomat asing menyebutnya sebagai sarang wabah disentri. Saling curiga di antara labisan masyarakat juga belum surut menyusul tragedi 30 September 1965. Birokrasi seolah lumpuh di segala lini. Sementara itu, inflasi mencapai 600 persen, urbanisasi tak terbendung, dan jumlah pengangguran lonjak drastis, serta kriminalitas semakin meradalela. Pemerintah DKI Jakarta hanya punya anggaran dana sekitar 66 juta rupiah untuk mengelola kota yang saat itu berpenduduk 4,6 juta jiwa. Melihat hal itu, Ali Sadikin tidak putus asa. Ia berupaya untuk mengeberak, berteriak, dan membentuk aparat pajak agar mengerahkan pendapatan pajak. Ia menuntut kerja keras dari jajaran birokrat yang melayani kepentingan publik. Dengan sikap keras, ia mendisiplinkan setidaknya 30 ribu pegawai kota peraja. Hingga akhirnya kerja kerasnya itu sedikit demi sedikit membuahkan hasil. Pasalah kriminalitas juga menjadi perhatiannya, Ali juga tak segan untuk turun tangan secara langsung dalam operasi penggerebekan pencopet di terminal bus. Saya suruh mereka untuk berbaris, tampar beberapa muka, lalu kami bertemu di balai kota, kata Ali saat diwawancarai oleh wartawan. Tindakan konkret semacam inilah yang secara signifikan menurunkan tingkat kriminalitas yang sebelumnya meradalela. Simpati untuk Ali pun mulai berdatangan dari berbagai kalangan. Ali kemudian berpikir keras untuk mencari tambahan pendapatan bagi pemerintah daerah DKI. Karena minimnya sumber dana yang tersedia, ia lalu melirik sumber dana alternatif yang sangat sumur, yakni perjudian. Suatu langkah yang terbilang berani dan memicu kontroversi berkepanjangan. Sebetulnya, Undang-Undang No.11-1957 memungkinkan pemerintah daerah untuk memungkut pajak atas izin perjudian yang diberikan bagi pengusaha Cina. Sebab judi dianggap bagian dari budaya Cina. Namun, tak ada pejabat yang berani ambil risiko mengizinkan perjudian yang haram bagi kaum muslim. Karena terpaksa oleh keadaan, Ali akhirnya memilih jalan itu. Ia tak gentar untuk menantang arus. Untuk keperluan rakyat Jakarta, saya berani. Demikian kata Ali saat ditanya alasan mengapa ia berani melegalkan perjudian di bukota. Sebagai permulaan, izin perjudian pun diberikan pada pengusaha bernama Apiang dan Yobutsong. Judi Loto, Petak Sembilan, dan Hua Hui yang tarinya sembunyi-sembunyi mulai dilakukan secara terang-terangan. Aneka jenis judi itu pun mulai diramaikan warga non-Cina. Protes keras pun mulai berdatangan. Terutama datang dari kaum muslim yang memprotes keras kebijakan yang dilakukan oleh Ali Sadikin. Lalu bagaimana dengan dampak finansialnya? Tak dapat dibungkiri, limpahan uang perjudian ini memang berdampak positif bagi DKI Jakarta. Gedung-gedung sekolah perlahan dibangun, rumah sakit mulai banyak didirikan, puskesmas juga demikian. Hingga jalan-jalan ibu kota yang lambat laun semakin baik karena terus mengalami renovasi. Melalui proyek yang dikelola oleh Muhammad Husni Tamrin, Ali gencar membenahi pemukiman kumuh di sekitaran ibu kota. Ia juga merinovasi Taman Monas serta membangun Taman Ismail Marzuki, Gedung Arsim Nasional, Gelanggang Germaja Guningan, Pasar Seni Ancol, Sekolah Atlet Ragunan, Planet Senen, sampai lokalisasi pelacuran Keramatungga. Pada akhir masa jabatannya, di tahun 1977, pemerintah daerah DKI Jakarta masih memiliki saldo kas sebesar 17 miliar rupiah. Peran Ali Sadikin sangat signifikan dalam menciptakan DKI Jakarta sebagai kota metropolitan melalui adanya fasilitas yang lebih modern. Hal ini tentu saja mengubah citra buruk DKI Jakarta yang sebelumnya dicap sebagai sarang disentri. Karakter kepemimpinan Ali yang tegas bermoral, bersih, dan berwibawa dinilai sebagai sosok teladan yang jarang dimiliki oleh para pemimpin di Indonesia saat itu. Ia telah sukses membangkitkan solidaritas, semangat, dan motivasi warga ibu kota. Di kalangan rakyat kecil, popularitasnya dinilai cukup tinggi, meskipun ia juga mengizinkan adanya berbagai pengusuran. Ali Sadikin mendapat anugerah Ramon Maksaisai pada tahun 1971. Setelah bersiun dari peneliteran dengan pangkat terakhir legend KKO dan tidak lagi menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin tetap menjalin kontak dengan para tokoh nasional yang memiliki komitmen tinggi terhadap masyarakat bangsa ini. Keterlibatannya dalam petisi 50 membuat rezim ordi baru akhirnya memberangus hak-hak politiknya. Ali Sadikin meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2008 di Singapura.